Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Ya insya Allah kita optimis Kita optimis dan kita bekerja Bekerja bersama sesuai dengan jargonnya apa Sesuai dengan petunjuknya Pak Wali Beberapa hari ini telah dilakukan dekat bulan setiap kecepatan Dan doanya tetap akan 15 sampai tanggal 2 dan 3 Dalam penyampilan seluruh KPU Selamat pagi dari kawasan Limbao-Lio Kami sampaikan pokok-pokok berita Pemerintah Kota Bau-Bau optimis dapat meraya di Pura kelima tahun 2024 Setelah 4 tahun tidak mengikuti penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup KPU Kota Bau-Bau mulai laksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu 2024 Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 2 Maret 2024 Bersama saya, Wode Sabar ya Saudara kita awali berita yang pertama Pemerintah Kota Bau-Bau optimis dapat meraya di Pura kelima tahun 2024 Setelah 4 tahun tidak mengikuti penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Selengkapi dilaporkan Wode Nurliani Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau Halvia optimis dapat memperoleh penghargaan dari Pura kelima tahun 2024 Keyakinan Kepala Dinas bukan tanpa alasan Namun dibarengi dengan berbagai persiapan optimal dalam menghadapi penilaian tahun ini Termasuk menciptakan beberapa inovasi-inovasi dalam hal pengelolaan sampah Halvia menjelaskan Kota Bau-Bau telah selesai melewati penilaian tahap pertama oleh Tim Adipura dari pusat awal Februari lalu Dan kini tinggal menunggu hasil pengumuman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KRHKRI Untuk masuk ke tahap kedua penilaian Adipura Mungkin sekitar bulan Juni mungkin, Juni, Juni Tapi kan kita tunggu jadwal dari Kementerian ini Sementara kita tunggu hasilnya kemarin Penilaian tahap satu dari K, karena dari Kementerian Langsung yang umumkan dari KLHK Ya insya Allah kita optimis Kita optimis dan kita bekerja, bekerja bersama sesuai dengan jargonnya apa, sesuai dengan petunjuknya Pak Wali, Wali Kota Bau-Bau Halvia menambahkan dalam momen Piala di Pulau tahun 2024, pihaknya melakukan persiapan lebih Bekerja bersama dengan instansi lain sesuai dengan arahan kepala daerah PJ Wali Kota Bau-Bau Agar membantu menjaga kebersihan di kota ini Terhitung sudah empat tahun, Kota Bau-Bau melewatkan penghargaan tertinggi untuk kebersihan dan pelestarian lingkungan tingkat nasional Tahun 2024, pemerintah Kota Bau-Bau kembali mengikuti penilaian Lomba Adipura ke-5 Sementara itu, untuk tahun-tahun sebelumnya, kota pemilik benteng terluas dunia ini memperoleh penghargaan dari Kementerian Likman Hiup tersebut Empat kali berturut-turut sejak tahun 2015 Adipura perdana hingga tahun 2018 untuk Adipura ke-4 Wadi Nulyani, reporteri Bau-Bau melaporkan Yang baik-baik, kita ke berita berikutnya KPU Kota Bau-Bau mulai laksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu 2024 Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku Karena itu pada hari ini, berharap kita semua, baik saksi untuk membawa suara dekatnya semua Jika tidak ada hal-hal yang tertentu, yang membedakan selisih Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau resmi mulai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu Tingkat Kota Bau-Bau pada Jumat 1 Maret 2024 yang dipusatkan di Villa Nirwana Bau-Bau Ketua KPU Kota Bau-Bau, Laode Supadi mengatakan Sebelumnya, 7 dari 8 kecamatan di Kota Bau-Bau telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat PPK Namun pada Kamis malam, kecamatan Wolio pun akhirnya menyelesaikan proses rekapitulasi Dan saat ini tinggal menyelesaikan proses pengadministrasian melalui dehasil kecamatan Yang akan dibagikan ke para saksi, peserta pemilu, dan bawaslu Beberapa hari ini telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan Dan doanya tentu tanggal 15 sampai tanggal 2 dan tanggal 3 adalah pengumuman penyampaian hasil di KPU Tetapi, meskipun sebenarnya belum selesai, sehingga kalau ketika sudah selesai di tingkat kecamatan Kami bisa melakukan rapat pleno di tingkat kapal Tegorah Namun kami senantiasa tersambung untuk memulihkan motivasi, motivasi, motivasi sehingga bahwa hari ini Kami bisa melakukan rekapitulasi rapat pleno untuk rekapitulasi hasil perolehan suara Laude Supardi berharap proses pleno rekapitulasi tingkat kota ini dapat berjalan dengan lancar Sebab semua hasil perolehan suara telah disaksikan bersama-sama di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan Karena itu pada hari ini berharap kita semua, baik saksi maupun bawah suara dekat di semua Jika terdiri hal-hal yang tertentu, yang membedakan selisih Maka diselesaikan pada hari ini, ada penyempediasi di daftar kami untuk menilai sakal tersebut Namun kami juga menerima kemuliaan untuk kemuliaan dari saksi pesawat tersebut Dengan membawa buka rupi, apakah itu jenis salinan, apakah itu hasil kecamatan Kami akan mendiskusikan di daftar kemuliaan untuk buka nanti Sehingga semuanya yang sempat tidak berlaku lagi dibuat dengan provinsi Di tempat yang sama, Penjabat Sekda Bau-Bahu Saido Bonsai memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara dan aparat keamanan Serta seluruh stakeholder yang telah bekerja bersama bahu-membahu sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar Selaku pemerintah daerah bahwa pelaksanaan pemilu ini sukses pelaksanaannya Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara-gara Yang telah bahu-membahu bersemangat, bersinergi Dari pendistribusian logistik sampai pelaksanaan Sampai pada hari ini Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton Baik pendengar masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya Bulog bau-bau tepis isu beras 1 juta rupiah di Kabupaten Wakatobi Bulog mengklaim harga tertinggi 850 ribu rupiah per kemasan 50 kilogram Mengenai hal itu, kembali WOD Nurliani melaporkan Beredarnya pemberitaan harga beras mencapai 1 juta rupiah per kemasan 50 kilogram Atau 21 ribu per kilogram di Kabupaten Wakatobi Membuat resah seluruh masyarakat Kabar tersebut kemudian ditepis langsung oleh bulog bau-bau Kepada Reri Kepala Bulog Bau-Bau, Muhammad Akbar Said Angkat bicara soal beredarnya informasi tersebut Untuk harga beras 1 juta per kemasan 50 kilogram Kepada wak media, ia menjelaskan harga beras tertinggi di Kabupaten Wakatobi Paling mahal 850 ribu rupiah per kemasan 50 kilogram Akbar mengklaim telah melakukan survei lapangan di sejumlah pedagang di pasar Wakatobi Dan tidak ditemukan harga beras mencapai 1 juta rupiah per karung 50 kilogram Disebutkan harga tertinggi di Kabupaten Wakatobi 850 ribu rupiah per 50 kilogram Atau per kilogramnya dibanrol kisaran 17 ribu hingga 18 ribu rupiah Akbar membenarkan harga beras tembus 1 juta rupiah Jika diakumulasi dengan tambahan biaya distribusi sampai ke wilayah tujuan di Wakatobi Namun harga beras di tingkat pedagang paling tinggi 850 ribu rupiah Ya, terkait berita tersebut kita kemarin sudah mengecek ke lapangan Dan di seluruh pasar yang ada di Wakatobi Tidak ada beras sampai harga 1 juta Itu per 50 karung, per 50 kilo Yang ada paling tinggi itu harga 850 ribu per 50 kilo Berarti harga per kilonya itu kurang lebih 17 sampai 18 ribu per kilo berasnya Jadi itu berita itu tidak benar Dan kita sudah mengecek ke lapangan dan tidak ada harga yang sampai 1 juta Bulog bau-bau terus memantau pasokan beras di wilayah kerjanya terkhusus di Wakatobi Memastikan ketersediaan beras mencukupi kebutuhan warga Agar harga tidak melejit dan memberatkan masyarakat Akbar menambahkan telah berkoordinasi pemerintah daerah Wakatobi Agar bersama-sama menjaga stabilisasi harga beras Sehingga tidak semakin bergejolak Diakuinya untuk beras premium sekarang pemasok ke bulog sedikit sulit Karena harga diproduksi juga masih tinggi Untuk menjaga pasokan tetap aman Bulog telah mendistribusikan beras medium di Kabupaten Wakatobi Sejumlah 500 ton Dan periode Maret ini akan masuk kembali 750 ton Wadinuliani reporteri bau-bau melaporkan Pendengar kita ke berita yang terakhir Pengelolaan jaringan telah komunikasi di kota bau-bau Akan dievaluasi keberadaannya oleh pemerintah kota bau-bau Melalui dinas komunikasi dan informatika Hal itu berkaitan dengan masa pengelolaan batas usia Hingga sebaran jaringan telah komunikasi dimaksud Termasuk keberadaan vendor sebagai pihak pengelola Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau Andi Hamza Mahmud mengatakan Pengelolaan dan urusan jaringan telah komunikasi Adalah kewenangan pemerintah pusat Namun hal teknis berkaitan administratif dan kondisi sosial Kemasarakatan dengan kehadiran jaringan telekomunikasi Harus terdata dan terpantau di Kominfo Karena itu ia berharap selain inikiatif internal di Kominfo Para vendor dan penyedia jasa telekomunikasi Tidak hanya melaporkan keadaannya pada unit kerja Berkaitan perizinan, pajak dan analisis kelayakannya Tetapi juga berhubungan langsung dengan Disko Minfo Untuk hal yang bersifat administratif, monitoring dan pengawasan Sementara berkaitan dengan prasarana jaringan telekomunikasi Yang belum dapat disentuh melalui anggaran pemerintah pusat Disko Minfo Bau-Bau masih melakukan pemetaan Untuk dapat diusulkan penganggarannya melalui APBD Kota Bau-Bau Pendengar sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Pemerintah Kota Bau-Bau optimis dapat meraya di Pura kelima tahun 2024 Setelah 4 tahun tidak mengikuti penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup KPU Kota Bau-Bau mulai laksanakan pleno rekapitulasi Perolehan suara hasil pemilu 2024 Demikian Warta Kapton hari ini Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa